Dalam upaya mencari rumusan bersama guna menghindari korban jiwa manusia yang dapat terjadi dikarenakan kecelakaan dan musibah di wilayah kerja kantor SAR Merauke pada khususnya area distrik Jagebob, maka dilaksanakan rapat koordinasi SAR tahun 2019 bertempat di Swiss Bell Hotel Kamis 25 April dipimpin Inspektur Jenderal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Pusat Brijen TNI Chandlan Adilani SIP. Hadir dalam kesempatan ini jajaran kantor pencarian dan pertolongan Kabupaten Merauke perwakilan pimpinan TNI baik Angkatan Darat, Laut dan Udara unsur pimpinan Polres Merauke asisten 3 sekda Kabupaten Merauke para pimpinan SKPD serta jajaran instansi terkait asisten 3 sekda Kabupaten Merauke anak letus Mambol AMAPD dalam sambutannya mewakili Bupati Merauke menyampaikan apresiasi atas kinerja dan upaya maksimal yang dilakukan kantor SAR Merauke selama ini dalam melakukan misi pencarian dan pertolongan berbagai musibah, bencana maupun kecelakaan yang terjadi Hal ini menunjukkan adanya perhatian yang serius yang kami pandang sebagai sebuah upaya optimal dari kantor pencarian dan pertolongan Merauke dalam menangani berbagai musibah, bencana maupun kecelakaan yang terjadi di seluruh wilayah karena kantor pencarian dan pertolongan Merauke khususnya di Kabupaten Merauke oleh karenanya kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merauke menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke beserta jajarannya atas perhatian yang diberikan Untuk itu diharapkan dengan kegiatan ini dapat menghasilkan rencana kontingensi yang efektif dan tepat guna untuk kemudian diimplementasikan di wilayah kerja kantor SAR Merauke pada khususnya Lokus Distrik Jagebob yang merupakan salah satu daerah rawan musibah kategori membahayakan manusia diantaranya kasus orang hilang maupun tersesat di hutan Roy Darsono Karim Safriansyah Merauke TV mengabarkan